Hai baiklah sahabat-sahabat ini lecapan menyemai terong ya mereknya lazata ya sahabat-sahabat ya nah ini dari capana merah ya lazata jadi kita akan mengetahui bibit yang bagus dan tidaknya maka kita sediakan air dulu dan kita rendam ya sahabat-sahabat baik sahabat kemudian kita rendam ya jadi mau ngerendamnya terserah sahabat mau pakai air hangat kuku atau air dingin ya jadi nanti kita siangkan sampai dua jam ya sahabat-sahabatku mana yang terapung itu yang jelek ya Nah itu yang bagus bijinya ya yang akan kita tanah yang sudah kita rendam selama dua atau tiga jamnya mana yang terapung sahabat-sahabat bijinya buang saja dan mana yang tenggelam ambil karena yang terapung itu dia tidak bagus ya kita tiriskan dulu airnya terbuangnya sahabat-sahabat seperti ini media tanahnya sahabat-sahabat untuk penyamayan betul-betul harus halus ya sahabat-sahabat terserah kalau sahabat ada kupu kandang yang boleh kasih kupu kandang kalau enggak ada boleh dikasih abu sisa bakaran tanahnya ya perbandingannya satu ember lima liter itu tanah mungkin satu liter atau setengah liter abu sisa bakarannya dan kemudian tanah ini kita masukkan ke polifit kurang polifitnya ini kecil saya punya karena khusus untuk penyamayan ya sahabat-sahabat setelah ini kita sirami dulu sahabat ya medianya agar lembab ya cukup lembab saja sahabat-sahabatnya baik sahabat setelah kita tanam menyiap bijinya satu persatu maka kita timbun ya lubangnya sekedar aja ya sahabat-sahabat ya ini dengan tanah yang disamping polifit tadi ya setelah kita tanam semua bijinya sahabat-sahabat kita tutup ya menggunakan karung atau kalau nggak ada karung plastik boleh juga ya atau pakai daun boleh juga ya sahabat-sahabat seperti ini dan kita lihat nanti 3-6 harinya dan jangan lupa sahabat-sahabat pendibitannya harus diletakkan di bawah atap ya sahabat-sahabat jangan kena panas dulu menjelang kecambah tumbuh ya sahabat-sahabat ya nanti penutupnya tiga sampai enam hari baru kita tutup